Bermaksud mengambil tanah lilin di sekitar jalan masuk perumahan Gria Paniki Indah, Kelurahan Buah Manado. Seorang pemuda hampir kehilangan nyawanya. Ia tertimbun longsoran tanah saat tengah menggali tanah bersama seorang temannya pada Senin sore. Kasihkan menggali pria asal Kelurahan Wonasa ini tak menyadari kondisi tanah yang labil akibat hujan teras yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Longsor menimpa tubuh korban yang saat itu berada di cekungan tanah. Beruntung temannya sempat melihat posisi korban saat tertimbun tanah dan langsung mengambil tindakan untuk mencari kepala korban agar bisa bernafas. Warga yang melintas di lokasi kejadian langsung membantu proses evakuasi. Butuh waktu hampir satu jam sebelum akhirnya korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Jadi tadi ada bantu ambil tanah itu ini, terus karena ada cekungan jadi membantu dari atas. Nah setelah digali-gali-gali lebih dalam, ya mungkin ya karena beban lebih berat, yang tanah yang dia tahan di atas itu dia jatuh, dia telongsor. Kemudian karena kita yang tahu posisi kepala, jadi kita langsung gali. Korban yang masih dalam keadaan lemas langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjelani perawatan. Yongkolonda Kompas TV Manado, Sulawesi Utara